Putri Diana menyebut keretakan rumah tangganya disebabkan karena kecemburuan besar Charles pada dirinya Bahwa Diana masih muda lebih disayang rakyat daripada dirinya Seiring dengan gugatan wawancara kontroversial Putri Diana dengan BBC yang kembali dipermasalahkan Beberapa detail soal wawancara tahun 95 itu pun disorot lagi Kali ini soal pernyataan Putri Diana bahwa mantan suaminya Pengeran Charles merasa cemburu dengan popularitasnya Dalam wawancara dengan jurnalis Martin Basir tersebut Diana mengatakan bahwa popularitasnya merupakan salah satu penyebab kenapa rumah tangganya dengan Charles menjadi bermasalah Pengeran Charles sendiri menyadari bahwa Diana yang muda dan cantik lebih disukai ketimbang dirinya Tekanan pada kami berdua sebagai pasangan dengan media sangat fenomenal Dan disalahpahami oleh banyak orang terang Diana sebagaimana dilansir dari Mary Claire pada Jumat 20 November Kami akan berkeliling Australia misalnya dan yang Anda dengar hanyalah oh Diana, Diana ada di sisi lain Diana kemudian menjelaskan bahwa tiap kali ia dan Charles melakukan tour Orang-orang akan mengungkapkan kekejawaan mereka karena Charles lebih dekat dengan mereka daripada Diana Mereka tidak berada di sisi yang benar untuk melambai padaku atau menyentuhku Lanjut Sang Prinses of Wales Jika Anda pria seperti suami saya, pria yang sombong Anda keberatan jika mendengarnya setiap hari selama 4 minggu Dan Anda merasa rendah hati, alih-alih merasa bahagia dan membagikannya imbu Diana Di sisi lain penyelidikan baru untuk menguak bagaimana BBC bisa mendapatkan wawancara bersama poti Diana mulai dilakukan Sebagaimana diketahui beberapa waktu belakangan muncul tuduhan bahwa Sang Prinses of Wales dijebak agar wawancara itu bisa terjadi Selama wawancara tersebut, Diana mengujudkan masyarakat dengan mengakui adanya orang ketiga dalam rumah tangganya Dan mengungkapkan detail dari pernikahannya yang gagal dengan mantan suaminya, penyeran Charles Bahkan bulan ini, saudara laki Diana, Charles Spencer mengatakan BBC telah gagal meminta maaf untuk apa yang dia sebut dokumen palsu Dan tipuan lain yang membuatnya memperkenalkan jurnalis Martin Basir kepada Diana Spencer mengatakan Basir memanipulasi dan berbohong kepada Diana demi kepentingan komersil Selain Charles Spencer, sahabat Diana, Rosa Mengsten juga menyebut wawancara dengan BBC Panorama tahun 95 telah mengubah hidup Sang Prinses Dalam wawancara tersebut, Diana menjadi sangat terbuka tentang kehidupan pribadinya Rosa Mengsten menyebut Diana mengalami perubahan mendadak ketika dia mulai bertemu dengan jurnalis Martin Basir Ibu wawancaranya kala itu Diana berubah dari sangat peduli dengan urusan sehari-hari Sama seperti teman normal lainnya Dari wawancara tersebut, Diana mengungkapkan banyak rahasia dari kerajaan Inggris Wajar saja bila BBC saat itu dituduh menipu Diana dalam wawancara tersebut Kehidupan Putri Diana selama menjadi bagian keluarga kerajaan Inggris selalu menarik untuk diperbincangkan Bahkan 23 tahun setelah kematiannya, masih ada rahasia yang baru terungkap akhir-akhir ini Belum lama ini, Ingrid Sewad dari Majesti Mengsten mengungkapkan jika Putri Diana sebenarnya sangat tidak suka dengan pangeran Pirip Hal ini lantaran ia menduga sang mertua ingin menyingkirkannya dari kerajaan Inggris Seperti yang diketahui, selama menjadi bagian dari kerajaan, Putri Diana kerap dikritik oleh beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya Sebab sebagai seorang bangsawan, dirinya kerap melakukan tindakan yang bertentangan dengan tradisi kerajaan Putri Diana merasa pangeran Pirip termasuk orang yang tidak menyukainya Dalam podcast Royal Obsesses, Sewad menjelaskan ketegangan hubungan antara menantu dengan mertua itu Diana sangat berterima kasih pada pangeran Pirip atas bantuan selama pernikahannya dengan Charles yang merenggang Tapi kemudian hubungan menduanya memburuk, kata Sewad seperti dikutip Junius Lebih lanjut yang mengatakan Putri Diana Menjadi sangat paranoid dan berpikir bahwa semua gerak-geriknya disadap karena keluarga kerajaan ingin menyingkirkannya Dia mengatakan kepada saya pada tahun berikutnya Kamu tahu ini kedengarannya gila, Ingrid, tapi saya benar-benar berpikir begitu, tambah Sewad Putri Diana mengira salah satu orang utama yang ingin menyingkirkannya adalah pangeran Pirip Hal ini yang kemudian membuat keduanya berselisih Bahkan ibunda pangeran William dan Harry sampai membenci mertuanya Akan tetapi pakar kerajaan mengungkapkan terlepas dari dugaan Putri Diana Pangeran Pirip adalah orang yang mencoba memperbaiki pernikahan Prinses of West dengan pangeran Charles yang ketika itu bermasalah Ketika pernikahan mulai bermasalah, pangeran Pirip membantunya Dia menulis serangkaian surat yang sangat menarik dan mencoba bertindak sebagai konselor pernikahan Padahal pangeran Pirip belum pernah melakukan hal itu sebelumnya, imbuh pakar kerajaan Selain pangeran Pirip, Putri Diana juga menyebut bahwa dirinya sangat dibenci oleh adik Ratu Elizabeth II yaitu Putri Margaret Putri Margaret, adik Ratu Elizabeth II membenci kedua kepunakan menantunya Putri Diana dan Sarah Ferguson Bukan hanya itu, Putri Margaret bahkan tidak bisa memaafkan kelakuan keduanya Seorang penulis biografi keluarga kerajaan Inggris, Craig Brown, mengungkapkan pada sebuah dokumenter milik BBC tentang sikap Putri Margaret ini Dia selalu sangat-sangat membenci orang-orang seperti Diana dan Fergie, panggilan akrab Sarah Ferguson Yang melibatkan dirinya ke dalam sebuah skandal dan dia tidak akan melakukan wawancara rahasia pada media apapun Ungkap Craig Brown seperti yang diberitakan oleh laman Daily Express Putri Margaret dikabarkan sangat marah ketika melihat sebuah rekaman wawancara Putri Diana dengan panorama pada 95 silam Putri Margaret bahkan memutus hubungan mereka sejak saat itu dan tidak akan pernah mau berkontak lagi dengan ibu dari William dan Harry tersebut Dalam wawancara bersama panorama tersebut, Putri Diana mengungkapkan bahwa ada skandal yang terjadi dalam pernikahan mereka Skandal itu tentu saja merujuk pada perselingkuhan pengeran cawa dan mantan kekasihnya Camilla Pagarbos alias Camilla Shane Ada tiga orang dalam pernikahan ini jadi rasanya ramai sekali ungkap Putri Diana Merespon tabiat dari Putri Diana ini, salah satu sumber istana Bakinghip menyebut bahwa Putri Margaret mengirimkan sebuah surat bernada kejaman pada pengasingan kepada Putri Diana Kemarahan Putri Margaret ini semakin menjadi jadi setelah Putri Diana membuat heboh publik Inggris lewat autobiografi yang ditulis oleh Andrew Martin Autobiografi tersebut diterbitkan pada 92 dengan judul Diana had to story in her own world Seorang teman dekat Putri Margaret juga pernah mengatakan bahwa sang Royal Rable ini sempat surat mengenai rasa prihatinnya kepada Ratu Elizabeth II Kasihan Lily Bird, nama penggilan masa kecil Ratu Elizabeth II dan Charles yang harus berusaha menyikirkan gadis keparat itu Tapi dia tak juga kunjung pergi ungkap teman dekat yang mengutip perkataan Putri Margaret Dan ketika Putri Diana menengar dalam kecelakaan tragis pada 97 di Paris, Putri Margaret juga diberitakan tetap kukuh pada peneriannya tersebut Hal ini disampaikan dalam biografi Putri Margaret berjudul Ma'am Darling Di buku tersebut dituliskan kematian Putri Diana tidak mengurangi rasa permusuhan Putri Margaret kepada Putri Diana Bahkan Putri Margaret juga mengatakan bahwa kematian Putri Diana ini memang layak untuk seorang seperti Diana Saat dia mati pun dia akan menarik histeris banyak orang seperti sebelumnya, kata Putri Margaret Di samping Putri Diana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Putri Margaret juga menyimpan amarah besar terhadap keponakan menantunya yang lain, Sarah Ferguson